Hingga Jumat malam, ribuan warga Jayapura masih memilih tinggal di pengungsian. Warga mengaku trauma dengan gempa 5,4 mark dituduh pada kawis lalu yang menewaskan 4 orang. Dengan beralaskan tikar sederhana, ratusan warga bertahan di tenda pengungsian di wilayah Batu Putih, Distrik Jayapura Selatan. Meski harus berlesak-lesakan di dalam tenda, tetapi warga mengaku lebih aman tinggal di pengungsian. Walau gempa susulan sudah tidak lagi mereka rasakan, tetapi warga mengaku masih takut kembali ke rumah. Total pengungsi yang ada di posko tersebut mencapai 426 jiwa dari 98 kepala keluarga. Saat ini para pengungsi membutuhkan tempat tidur yang layak serta fasilitas MCK di posko pengungsian. Rame-rame untuk mencari terlindungan sehingga mendapat tempat terlindungan di lokasi simpunan Bintang Mas. Dengan sampai saat ini. Jadi saat itu kemarin kami datang, itu ada sekitar 70 kakak dengan 319 jiwa untuk yang kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura bersama pemerintah Kota Jayapura masih melakukan pendataan dan memberi dukungan bagi pengungsi. Reguan pengungsi tersebar di 16 titik di dua distrik, distrik Jayapura Utara dan distrik Jayapura Selatan. Sementara RSUD Dok 2 Jayapura telah membuka fasilitas darurat di halaman rumah sakit, menyusun adanya delapan ruangan pelayanan yang mengalami keretakan. Pihak RSUD telah meminta bantuan mobil operasi serta peralatan medis agar pasien tetap mendapat perawatan meski mereka dirawat di fasilitas darurat. Dari Jayapura, Papua, Omega, Batku Rumbawa, INews melaporkan.